Halo guys, channel Astrid Kulhak lagi dengan giveaway Vivo 21 nih Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Astrid Kulhak Dan juga follow instagram saya di atkulhak Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini Biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video Kemudian juga ada di kolom deskripsi, oke? Oke, kembali lagi di channel Astrid Kulhak Dan kita kembali lagi bermain Real Madrid Kronomot kita Dan disini seperti yang kalian lihat ya Saya udah mengganti nomor punggungnya Delic menjadi nomor punggung 3 Ini adalah request dari teman-teman juga Anyway, untuk episode hari ini Ini baru saya baca ya komen di episode sebelumnya Yang disitu membahas masalah pembelian Delic ini Jadi saya baru lihat komennya Jadi makanya baru bisa ganti nomor Oke, dan udah selesai ya ganti nomor-nomor 3 Karena banyak banget dari kalian yang komen Bilang bang nomor 3 aja kayaknya cocok untuk Delic Oke, dan kemudian tinggal masalah bajunya nih Setelah nomor punggung tadi Kita ganti sekarang kita coba edit player Dan saya mau bikin ketat nih bajunya Delic Kita cari dulu Spanyol Nah ini Real Madrid, oke Delic sama ini sih, Sergio Regulian tuh Perlu diperketat bajunya ya Sama pemen-pemen muda juga Bentar, ini pake ini Nah oke, aman Dan satu lagi Sergio Regulian Untuk pemain muda nanti mungkin Bisa diperketat Tapi nanti aja saya maunya biarin aja dia dulu Culun gitu gayanya Karena memang namanya juga pemain baru promosi kan Jadi nggak apa-apa lah Apa namanya penampilannya itu Dia lebih culun dibanding pemain senior Biar bisa membedakan aja gitu Nanti kalau misalnya udah main beberapa pertandingan Baru kita ganti Ini mana lagi nih? Brass, ini Spanyol Aduh Oke, kemudian Sergio Regulian Mana nih? Nah ini dia Ini belum ketat juga bajunya Jadi kita ganti aja dulu Nah, udah mantap Oke Ya, jadi itu dia Kita cek dulu lawan kita hari ini adalah Girona Oke, kita udah masuk di tanggal 13 Februari 2022 Dan kita bakal berhadapan dengan Girona nih Ini dia Oke Nah ini ada berita gembira nih kayaknya tuh Oke Alexander Arnold Oke, akhirnya Udah pulih nih Dari cederanya Jadi udah bisa main Pastinya Ya, kita cek dulu Kita langsung aja Kita masuk ke Team Management Nah, ini anyway Thank you juga Yang udah ngasih tau Kemarin Bajunya AWWnya Madrid Ini bukan warna hitam Emang sih Kalau diperhatiin lebih Detail lagi Ini warnanya bukan hitam ya Memang gelap Tapi bukan hitam Ini warnanya Jadi ya Saya masih kurang mengerti sih Soal warna Makanya Ya kalau gelap kayak gini Bilangnya hitam aja gitu Tapi memang bukan hitam Bukan hitam Kelihatan banget sih Bukan hitam pekat ya Hitam biasa pun juga bukan Karena memang agak Agak lebih cerah dikit Daripada warna hitam gitu Ah, tapi Arnold ini Pulih emang Tapi masih ada ini Masih ada kayak Kayak gambar Apa tuh? Handy Plus ya Itu disitu Ini artinya Masih belum bisa sih Menurut saya Ini kita cari aman aja sih Saya masukin Hakimi aja Di posisi right back Ya Dan Mendy saya ganti Dengan Regulan boleh Karena Stamnya Mendy Kalian bisa lihat ya Cukup berkurang dikit Ya walaupun dikit Tapi ya tetap aja Oke Farane juga udah pulih Ternyata Dari cederanya Mantep banget Dan disini Saya mau kasih Bentar Untuk pertandingan berikutnya Tiga hari ke depan Ini adalah Laga 16 besar Liga Champions Menghadap Inter Yang artinya Saya mungkin bakal Harus simpan nih Pemen-pemen inti kita Disini Iya sih Ya ya Kita-kita Pake pemen lapis Kedua aja Ini kayak Farane ini Kita outkan dulu Mainkan aja Dari militao Dengan unenunas Boleh Disini Karena yang utama Saat ini kan Farane sama Delic Ya Dan Untuk Hakimi Kita simpan aja kali Disini kita masukin Si Odrisola aja Nah Hakimi Nanti di bawah kedua Boleh dah Ini aja Ramos juga turun Naikin Van De Beek Untuk Gelandang sendiri Oke Jadi ini harus Saya Masukin Gak usah main ke Neymar sih Nanti di Liga Champions Neymar Ini artinya Saya masukin Fubo aja Kemudian Fabian Ruiz Juga Out dulu Nantiin aja Denisi Bayos Boleh Sama Odegar Disini Paul Pogba Juga sama Out Semua Kita masukin aja CDM Nah Disini saya mau coba Si Ini yang baru balik juga kan Si Dunas nih Yang baru balik dari Masa peminjaman juga Yang jarang banget Kita pake Dan disini Oscar juga bakal naik Nanti Nanti aja Van De Beek Maybe Karena lagi berkurang juga Staminanya Mbak Ape Gak bakal main Tentunya juga Rodrigo Asensio Arnold Juga bakal turun Ini yang naikin Hakimi disini Itu aja kali ya Itu aja sih Untuk line upnya Dan Ya Keeper mungkin Corto aja Karena di Liga Champions Saya bakal mainkan si Lunin Oke Jadi Danis Bayos yang sebagai kapten Ini bentar Bentar Danis Bayos Atau siapa nih Bagus yang jadi kapten ya Odegaard Atau Ya gak apa-apa Danis Bayos aja ya Oke Kita langsung gas aja Let's go Oke Dan ini dia Dan anyway Ini adalah pertandingan La Liga ya Kita bertandang ke markasnya Girona Dan lagi-lagi hujan nih Matchday ke-23 Bisakah Real Madrid Tetap mempertahankan Posisi pertama Di La Liga Ini Barcelona Masih tetap sama poinnya Lo dengan Madrid Ya semoga sih Ini kita lawan Girona Gak kesulitan ya Karena biasanya Lawan tim kecil Kita kesulitan Lawan tim besar malah Gampang Yang kayak itu Contohnya kemarin Yang lawan Atletico de Madrid Kan bisa banget Kita menang besar banget Kayak gitu Wah gila banget kan Iya si Kubo sebenarnya Butuh istirahat sih Sama Vinicius juga Tapi karena Seperti yang saya bilang tadi Next Tiga hari ke depan Kita bakal berhadapan Dengan Inter Babak 16 besar Liga Champions Jadi tentunya disitu Saya bakal persiapin Untuk Peman-peman inti kita Biar fit Biar bugar semua Dan kabar baiknya Farane sama Delic Bisa main tuh Arnold juga pasti Bisa main Udah bisa main sih Itu Oke Luka Yovic Dia harus turun disini Karena Mbappe tentunya Yang tetap Menjadi Penyerang atau striker Utama Madrid Oke Danisi Bayos Nunes Odegaard Nah ini Nunes baru lagi nih Ini pemain dari Yuta Academy ya Dan yang kemarin Yang komen Apa namanya Bang ini Kok gak ada pemain Yuta Academy Gak ada Gak ada pemain Yuta Academy Madrid Yang kita masukin Itu berarti dia Gak nonton seri sini Dari awal Karena ada beberapa Memang gak banyak Ada beberapa pemain Yang memang Kita didik dari Akademi ya Seperti ini Si Nunes ini Nunes salah satunya Dan kemudian juga Ada yang kemarin Yang baru kita pinjamin Itu si Murphy Peanut Itu kan pemain muda Semua yang dari Yuta Academy Makanya saya bilang Yang komen kayak gitu Kemarin itu dia gak nonton Dari awal pasti Cuma nonton Doan satu pertandingan Mungkin satu episode Doan itu Terus komen Bilangnya Aduh ini Seharusnya gak seru Gak ada pemain Yuta Academy Yaelah Ya gak Gak keliatan lah Kalau misalnya Cuma nonton Dua episode doang Atau satu episode doang Oh blessing Astaga bahaya banget Gila Kena tiang Hampir loh Kebobolan kita Oke Lagian saya memang Kenapa gak terlalu banyak Ambil Pemain dari Yuta Academy Ya karena Pemain-pemain mudanya Madrid yang asli nih Yang di relive itu Kayak Vinicius Junior itu Udah banyak gitu loh Udah banyak Pemain-pemain muda yang Potensial Contohnya aja Kayak Kubo tuh Itu kan pemain muda semua Kalau ditambahin banyak Pemain muda lagi Jadinya kayak Waduh ini Girona Menyerang terus nih Walah Nah Nice Aduh Vinicius Sebas Boris Ini di awal ini Kita tetap kesulitan sih Nah Walah No Oke Wah Waduh Cua nih Oke Courtois Nice Kasih ke Odegaard tuh Oke Lukayo fake Odegaard Aduh No Ada Jairo Nah Kubo Nice Kubo Come on Taekwuse Kubo Yaelah Fai Oke Telat tacklenya Jairo sekarang Kasih ke belakangnya Fai Sony Adrian Tackle Nice banget Bukan sebuah pelanggaran Oke Good job tacklenya tadi Lukaiovic Oh my god Aduh Vinicius terjatuh dia Zepwig Adrian Adrian Wah bahaya banget tadi tuh kalo kena No Serbas Coris Stuani Sony Ayo Aduh No Stuani No Kurtwa Oke Buang aja Oke Hunan Indonesia Eh bukan Hunan Indonesia itu Beda Hunan Indonesia itu Centerback kita Oke Ramalo Oh Jairo Adrian Waduh Ball positionnya dimenangkan Girona nih Oh Astaga Itu sampe Nggak berkutik si Kurtoa Wah Nyaris itu Ayo Eder Militao Oke Hunan Indonesia Militao Kasih ke Regulant tuh Kosong banget kan sih Aduh Vinicius Astaga No Ayo Aduh What Ramalo Siapa Skoris Nunas Astaga Udah bisa dikejar Boom Wah Astaga What the Akhirnya Kebobulan juga Kita Kalian bisa lihat di tengah kosong banget Dan Kortos Terkecos itu Arah bolanya tuh Dia Tuh kan Nah Dia Aduh Dia Salah membaca Arah bola sih itu Awalnya ya Tapi Ya Satu gol pertama Yang ternyata Di La Liga nih Pemain Girona Aduh Ini Akhir-akhir ini Selalu kita kayak gini nih Kalah di awal Tapi semoga ini Kayak gitu lagi Kalah di awal doang Dan kita berhasil comeback Semoga ya Nunas Kasih ke sisi kiri Ada Vinicius Junior Di sana Vinicius Vinicius Junior Come on Vinicius Masih Vinicius Astaga Terlalu lama tadi Vinicius Junior Dan di C-Bios Good job Dan di C-Bios Kasih ke Vinicius Junior Unai-Nunas Come on Ah Bukan Unai-Nunas itu Sebas Coris Ada Eder Militao Di sana Mencoba Eder Militao Oke Regulant Good job Odegaard Nah ini C-Bios Kasih aja sisi kiri lagi Vinicius Junior Come on Vinicius Nah ini C-Bios Nah ini C-Bios Coba shooting C-Bios Dan di block oleh Ramalo Oke C-Bios Skoris Aduh ini gak lucu sih Kalau kita kalah dari Girona Oke Out Oke udah menit 4-3 Nah ini C-Bios Come on Vinicius Junior Ayo-ayo Come on Vinicius Junior Lukaiovic Nah Ini baru Goal dong Yes Itu baru Real Madrid Wah Akhirnya goal balasan nih Sebelum babak pertama berakhir Wah mantep sih Tendangannya Vinicius Kalian lihat itu Goal keberapa nih Oh udah 8 goal Udah lumayan banyak juga Kayaknya udah sama goal Dengan ini Dan ini C-Bios Dia manka Adrian Jairo Oke itu dia Halftime Weasel Wow Oke Ini Barcelona Belum ada Skor yang Moga menang sih Ibar-nya ya Lawan Barca Kita mulai lagi Kamu Yovic Yovic belum ada Ini sih Belum ada goal lagi nih Yovic Odegar Kasih ke Odorizola Balik Odorizola lagi-lagi Odorizola Kasih ke Yovic Tadi Terlalu sempit ya Terlalu memaksa Tadi Odegar Kasih Yovic Padahal udah dijaga Dengan ketata Yovic-nya Pelanggaran Oke Oke Luka Yovic Come on Yovic Aduh No Nah Finish use Finish use Finish use Aduh Nah Finish use Dapet Yovic Come on Yovic Yovic Aduh What Bisa sebenernya Dikasih ke Finish use Bios ya Oh Oh no No Siapa skoris Ah Terkeco tadi Si Serger Golan Aduh Kira yang tadi Udah mau diumpan Ke Zepuik Oke Tubuh Astaga Kaget saya loh Finish use Kubo belum ada aksi Aksi dari Kubo nih No Oke Menunas Ah Offset ternyata Oke Hmm Tipis Banget Nunas Om Apakah Nunas Ya Horizola Oke Bodyguard Nah Taipus aku Aduh What Yaman Kak Adrian Oke Oh my god Oh Untung aja Gila Berbahaya Wah Wah Untung aja Di tepi Skurto ini Ya kita ganti pemandu nih Udegard Sini yang Kita ganti aja dulu dengan Asensio Maybe Asensio nih Kasih di kiri aja Astaga Sorry Salah Ini Just stop disini Asensio nih Yang disebelah kiri Saya maunya Disebelah kiri dia Nah Kayak gitu Dan Oke itu aja Budegard Dan Siapa namanya Dan Isibayus Nanti kita gantiin dengan Oscar Come on Come on Madrid Oh Corner lagi Oke Corner lagi Wah itu Kepalanya itu Ditinjamain nih Kortowa Astaga Akhirnya Aduh Goal dong Dari tendangan free kick Eh tendangan corner Wah No No Aduh Gawat banget Ini Ya Oke Oke Terlalu banyak Terlalu dikasih Tendangan corner Pada Oke Oke Udah menit 65 Astaga Kemana udah disolah Kasih aja ke TGV Kubo Kubo Come on Kubo Masih Kubo Ada file Lagi-lagi Sebas Forrest Ah Oke 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 Udah disolah disana Dapat TGV Kubo Kasih ke Marco Sensio Ketengah Sensio coba lari dia Marco Sensio Masih Sensio kasih ke Luka Jovic Aduh Sensio ke depan dong Aduh No Nes Luka Jovic Jovic Oh Aduh Belum goal Oke Kita ganti dulu Sisi Bayos nih Ganti dengan Oscar Wah Oke Sisi Bayos Kita ganti Wah Artinya kita butuh Dua goal lagi nih Oke TGV Sekarang Kubo Kubo Ayo Sensio Balik ke Finish Astaga Astaga Oke 77 Apakah kita bisa comeback nih Nah Oscar Nah Oscar lolos dia Good job Oscar Masih Oscar Oke Aduh Umpannya Sony Wah Gawat nih Kalau kalah Oke Sebastori Udah menit 82 Aduh Sayang banget Grisola Oscar Langsung aja Kasih ke Kubo Sisi kanan Come on Tak bisa Kubo Ya Oscar dong Kenapa ke Jovic Astaga Wah Parah itu Oke lah Saya masukin Mbak Ape nih Disini Di menit-menit akhir Semoga bisa merubah No Kalah Aduh Oke Jiro Moskarkon Nah Ah Selalu Kayak gitu No Oh my god Gila banget Girona Corner lagi 3 menit Tadi time Corner lagi Astaga 91 Ya What Goblok banget Tadi Asli Itu Harusnya Dibuang aja Ah Itulah Kalau udah putus Sasa Kayak itu Ah Stress banget Ah Aduh 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 Goal kan Ah malah kita yang ngelakuin kesalahan terakhir Ah udah kalah Sudah Sudah selesai Ah Ah itu dia Full time Kita kalah 3-1 dari Girona Nganjir Nganjir Oke kita punya 3 shot doang nih Kalian bisa lihat biasanya tuh Kita punya banyak shot Tapi kalah ya itu Itu jelek banget Tapi kalau ini memang Kita kayak gak punya Berapa pulang doang Yang kita punya ya 13 shot Girona Bayangin 13 shot Wah Oke kita advance aja Dan Bersiap-siap untuk laga selanjutnya Liga Champions Ini kita kalah Otomatis nih Bentar Kita lihat dulu Apakah Barcelona Menang nih Aduh ini gak konek lagi Akun IE nya Ah ini Bapak 16 besar Yang pertama kita main Di kandangnya Inter nih Oke Ya kita cek dulu Untuk La Liga sendiri La Liga Kita lihat ya Astaga Langsung di posisi Empat dong Waduh Ya Barcelona menang ya Atletico sama Valencia juga sama Jadi sekarang kita berada Di posisi keempat Langsung terlempar kita Aduh Satu-satunya harapan kita nanti Lagail Klasiko sih Jelit keduanya Semoga kita bisa menang disitu Dan juga semoga Harapan kecilnya Semoga berseruah kalah juga Di beberapa pertandingan terakhir Oke Sangat disayangkan 3-1 dong Ya jadi itu dia ya mungkin ya Untuk episode hari ini Terima kasih banyak Untuk teman-teman yang udah menonton Dari Allah sampai habis Dan kita ketemu Di episode selanjutnya Halaman dari Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax